Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno dan keluarga bersiarah makam Benyamin Sueb di tempat pemakaman umum, TPU, Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat hari ini, Minggu, 1 September 2024, Rano Karno datang bersama sang istri, Dewi Indriyati dan putranya, Ray Bong ke makam kerabat di film, Sidul Anak Sekolahan, itu. Pusai berdoa di atas makam Benyamin Sueb, tangis Rano Karno pecah tak terbendung, hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024, terdapat. Setidaknya tiga lembaga survei yang merekam elektoral kandidat gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024, dari tiga lembaga survei tersebut, nama Anies Baswedan masih masuk dalam hasil jajak pendapat. Berikut ulasannya, hasil survei CR Indonesia, CR Indonesia merilis hasil survei terkait Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu, 24 Juli 2024. Saat itu, nama Anies Baswedan unggul jauh dari kandidat cagup lainnya, pada simulasi 10 nama. Elektabilitas ex-gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 itu mencapai 46,4 persen. Angka tersebut mengungguli Ketua DPP-PDIP yang juga ex-gubernur Jakarta 2014 hingga 2017, Basuki Cahayapurnama atau AHOK, yang hanya mendapat elektabilitas 25,3 persen, sedangkan di posisi ketiga. Ada nama wakil Ketua Umum Golkar yang juga ex-gubernur Jawa Barat, 2018 hingga 2023, Ridwan Kamil, dengan elektabilitas 16,8 persen. Selain tiga nama itu, tidak ada yang mendapat elektabilitas 2 digit. Bahkan hanya di bawah 5 persen, Kaesang Pangarep mendapat elektabilitas 3,6 persen, Sandiaga Uno 1,9 persen, Ahmad Saroni 1,2 persen, Andika Perkasa 0,8 persen, Tririsma Harini 0,7 persen, Sudirman Said 0,2 persen, Heru Budi Hartono 0,2 persen. Sementara yang menjawab tidak tahu 2,9 persen, tidak ada nama Dharma Pongrekun ataupun Pramono Anung, pada 10 nama kandidat Cagup Jakarta saat itu. Hasil survei indikator politik Indonesia, sementara itu, hasil survei indikator politik Indonesia juga menunjukkan Anies Baswedan begitu dominan dalam Bursa Pilkada Jakarta 2024. Di urutan kedua ada nama Basuki Cahayapurnama dan diikuti Ridwan Kamil. Pada posisi ketiga, pada simulasi top of mind, terdapat 24 nama yang muncul, berikut elektabilitasnya. 1. Anies Baswedan, 39,7 persen, 2. Basuki Cahayapurnama, Ahok 23,8 persen, 3. Ridwan Kamil, 13,1 persen, 4. Tririsma Harini, 1,4 persen, 5. Erik Thohir, 1,1 persen, 6. Erwin Aksa, 0,8 persen, 7. Ahmad Sahroni, 0,6 persen, 8. Haru Budi Hartono, 0,4 persen, 9. Uyakuya, 0,4 persen, 10. Kaesang Pangarep, 0,3 persen, 11. Sandiaga Uno, 0,3 persen, 12. Rafi Ahmad, 0,3 persen, 13. Mededani Alisera, 0,2 persen, 14. Sri Mulyani Indrawati, 0,2 persen, 15. Amshaiku, 0,2 persen, 16. Garma Pongrekun, 0,2 persen, 17. Deddy Yusuf, 0,2 persen, 18. Charles Honoris, 0,1 persen, 19. Ahmad Riza Patria, 0,1 persen, 20. Eko Patrio, 0,1 persen, 21. Rahayu Saraswati, 0,1 persen, 22. Ahmad Zaki Iskandar, 0,1 persen, 23. Andika Perkasa, 0,1 persen, 24. Jokowi, 0,1 persen, 25. Tidak Tahu, Tidak Jawab, 16,1 persen, hasil survei Litbang Kompas. Pada Selasa, 16 Juli 2024, Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas untuk Pilkada Jakarta 2024. Anies Baswedan, 29, 8 persen, Basuki Cahayapurnama, 20 persen, Ridwan Kamil, 8,5 persen, Erik Thohir, 2. 3 persen, Sri Mulyani, 1,3 persen, Kaesang Pangarap, 1 persen, Trirismaharini, 1 persen, Andika Perkasa, 1 persen, Heru Budi Hartono, 1 persen, nama lainnya, 4,3 persen. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.